Kasus positif corona di Kabupaten Merangin melonjak drastis kurun waktu dua hari terakhir yang mencapai 59 kasus. Dikatakan jurubicara gugus tugas COVID-19 Merangin, Muhammad Arief. Pada tanggal 30 Mei ada penambahan 15 kasus, sementara pada 31 Mei sebanyak 44 kasus. Sehingga saat ini untuk pasien yang masih dirawat berjumlah 90 orang. Bukan hanya itu, jumlah kasus meninggal dunia karena corona juga bertambah dua orang. Hal ini membuat Merangin naik status ke zona orange. Dari hasil analisa tim gugus tugas COVID-19, besar dugaan tingginya angka penambahan di Merangin. Lantaran pada saat lebaran mobilitas warga ke Merangin cukup tinggi. Dan juga mobilitas warga Merangin keluar daerah terutama ke daerah zona merah juga tinggi. Secara kumulatif, saat ini jumlah kasus positif 573 kasus. Sedang dalam perawatan 90 orang, sembuh 454 orang, dan meninggal dunia 29 orang. Selama dua hari ini memang kami, khususnya PMK Merangin, merasakan kegundahan atau prihatin akibat penambahan yang cukup signifikan. Bisa saja ini akibat dampak dari mobilitas, akibat libur lebaran kemarin, ataupun juga mungkin ada terkait dengan mobilitas perjalanan warga Merangin keluar daerah.